Ya, disini memang banyak sekali peluang yang terjadi, terutama dari kubu Persebaya disana. Ya, pressure justru sudah dimulai Persebaya ketika kick-off bahwa kedua dimulai. Banyak kesalahan barisan belakang dan banyak peluang yang dimiliki oleh Persebaya. Saya mencatat harusnya ada setidaknya 2 peluang emas atau bahkan 3 peluang emas yang kemudian berhasil digagalkan oleh pemain belakang dari Mitra Kukar. Ini salah satunya, sebelumnya ada Joyce Sorongan yang juga melakukan setidaknya 3 penyelamatan emas plus tadi penyelamatan dari seorang park yang kemudian akhirnya ditarik keluar. Jadi keepernya ada 2, Bung. Ada Park dan juga ada Joyce Sorongan ya? Betul, Park melakukan 2 kali penyelamatan penting. Tapi ketiga adalah kecerdasan seorang Greg, tapi ini Park kembali menjadi sebuah antitesis untuk seorang Greg Nocolo dalam pertandingan kali ini. Hanya sayang sekali tadi Park mengalami cedera dan mudah-mudahan dia bisa bermain di pertandingan selanjutnya. Tapi Dedy Gusmawan juga melakukan sebuah covering yang sangat baik setelah ditinggalkan oleh Park. Ini sebuah tendangan penalti tadi dari Pako yang membuat Persebaya umur 2-1. Bol terjadi tadi di menit ke-68 dan disini berubahlah semua skema permainan dari Mitra Kukar. Akhirnya mereka bermain begitu cepat. Iya, dan ini kemudian berimbas pada keberanian dari Mitra Kukar. Keluar tampil terbuka, keluar menyerang dan imbasnya adalah banyak serangan kemudian yang dimiliki oleh Mitra Kukar. Tetapi persoalannya adalah Mitra Kukar kemudian tidak terlalu baik ketika memanfaatkan peluang terutama di depan gawang. Dan ini kontroversi yang tadi kita katakan, ada jelas ada pergerakan, jelas ini bukan tangan pasif. Kalau seandainya tangan pasif, bukan penalti. Betul. Tangan Terima kasih telah menonton!